Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bersama Fisika Lambo Kali ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud Z Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud Seperti kita tahu, perubahan wujud serbenda dari atas gas, padat, dan cair Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut dengan menyublin Perubahan wujud dari cair ke gas adalah menguap Perubahan wujud dari cair menjadi padat adalah membeku Sedangkan perubahan wujud padat menjadi cair adalah mencair Perubahan wujud dari padat ke gas disebut dengan mengkristal Perubahan wujud dari gas ke cair adalah mengembut Perubahan wujud yang melepaskan kalor adalah membeku Contohnya, air berubah menjadi es Perubahan mengembun dan perubahan mengkristal Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah peristiwa mencair atau melebur, peristiwa menguap, dan peristiwa menyeplin Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada suatu perubahan wujud zat, satuannya dalam Joule per kilogram Kalor laten dari atas dua bagian, yaitu kalor lebur yang diremuskan dengan L sama dengan Ki per M L adalah kalor lebur, Ki adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah masanya Jadi, kalor sama dengan M kali L Kalor lebur Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan masanya zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan masanya zat cair untuk membeku pada titik bekunya Titik beku adalah suhu zat ketika dia membeku Kalor uap Kalor lebur diperlukan dengan U sama dengan Ki per M U adalah kalor uapnya, Ki adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah masanya zat itu Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan masanya zat cair untuk menguap pada titik didihnya Titik didih adalah suhu zat ketika dia mendidih Kalor embun adalah kalor yang diperlukan untuk satu satuan masanya gas untuk mengembun pada titik embunnya Titik embun adalah zat, suhu zat ketika mengembun Mari kita melakukan percobaan berikut ini Alat yang dibutuhkan pada percobaan ini adalah 150 gram es, batang penyangga, dan sebuah termometer Pada awalnya suhu es yang terukur pada termometer menunjukkan angka min 5 derajat celcius Kemudian es dipanaskan Ketika sebagian es sudah berubah menjadi air, maka suhu pada termometer itu akan berubah menjadi konstan yaitu 0 derajat celcius Suhu ini tetap berlaku sampai semua es yang ada di dalam bejana itu berubah seluruhnya menjadi air Jadi kalor yang kita berikan digunakan untuk mengubah wujudnya dari es menjadi air Tanpa terjadinya kenaikan suhu Kalor ini disebut kalor lemur Setelah itu, air akan mengalami kenaikan suhu sampai suhunya 100 derajat celcius Suhu ini akan selalu konstan sampai semua air dalam kelas kaca ini habis Dan berubah menjadi uap semuanya Mari kita lihat kembali percobaan ini berdasarkan grafik Awalnya esnya mengalami kenaikan suhu Setelah itu, setelah mencapai titik 0 derajat celcius titik lemur dari es Suhunya menjadi konstan Kalor yang kita berikan digunakan untuk mengubah wujudnya dari es menjadi air Titik ini disebut dengan titik lemur Kemudian, setelah seluruh es berubah menjadi air Air akan mengalami kenaikan suhu Sampai air mendidih pada suhu 100 derajat celcius Setelah mencapai titik didih pada suhu 100 derajat celcius Suhu air kembali konstan Kalor yang diserap oleh air digunakan untuk mengubah wujudnya Dari air menjadi gas Kalor ini disebut dengan kalor uap Setelah semua air dalam bejana itu habis menjadi gas Maka suhu kembali naik Mengapa pada saat perubahan wujud zat Tidak terjadi perubahan suhu? Pada saat perubahan wujud zat Seperti perubahan dari padat ke cair Atau dari cair ke gas Suhu zat tersebut tetap konstan Hal ini terjadi karena energi digunakan untuk mengubah struktur molekul Atau tata letak partikel-partikel zat Bukan untuk meningkatkan suhu atau menurunkan suhu Proses ini disebut dengan perubahan fase Misalnya ketika es meleleh menjadi air Energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar molekul es diserap tanpa mengubah suhu es atau air Begitu pula saat air mendidih Jadi uap air Energi tambahan diserap untuk melepaskan ikatan antar molekul air tanpa mengubah suhu air tersebut Atau uap air Contoh soal Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 20 gram es yang suhunya minus 10 derajat celcius Menjadi uap air pada suhu 100 derajat celcius Jika kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat celcius Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat celcius Dan kalor lembur es dan kalor uap seperti data berikut ini Untuk mempermudah penyelesaian soal ini Kita buatkan grafik Pada awalnya suhu es adalah minus 10 derajat celcius Sehingga kalor yang kita butuhkan adalah MS kali CS kali delta T Terjadi kenaikan suhu Kemudian setelah itu es berubah Menjadi air Berarti terjadi perubahan wujud zat Maka kalor disini adalah karolaten K2 adalah MS kali kalor lebur Setelah es berubah seluruhnya menjadi air Maka terjadi kenaikan suhu lagi Sampai air mendidih pada suhu 100 derajat celcius Maka kalor yang kita butuhkan adalah M air kali C air kali delta T Setelah itu suhu akan kembali konstan Dimana pada fase ini Air berubah dari wujud 100 derajat celcius air Berubah menjadi 100 derajat celcius uap Kalor yang diputuhkan untuk proses ini adalah Masa air kali kalor uap Jadi kalor total yang diputuhkan untuk mengubah 20 gram es bersuhu minus 10 derajat celcius Menjadi uap air bersuhu 100 derajat celcius adalah K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 Penyelesaian K1 sama dengan masa S Kali CS kali delta T Disini terjadi kenaikan suhu Masa air kita rubah dari 10 gram menjadi kilogram Berarti sama dengan 0,02 kali Kali Kalau jenis S 2100 Kali perubah suhunya Berarti suhu akhirnya adalah 0 Suhu awarnya adalah Min 10 Sehingga delta T adalah T2 dikurang T1 T2 nya adalah 0 Dikurang Kurang min 10 Berarti dapatnya 10 Sehingga kita dapatkan Ki nya adalah 420 Joule Pada proses kedua terjadi perubahan wujud zat Sehingga Ki 2 adalah Masa S kali kalor lebur Kita peroleh Masa S tadi ada 0,02 kali kalor leburnya Sehingga kita peroleh Untuk proses kedua ini adalah 6680 Joule Pada proses ketiga Semua S sudah berubah menjadi air Maka Kalor jenis yang kita pakai adalah Kalor jenis air Sehingga untuk Ki 2 adalah Masa air Kali kalor jenis air Kali dengan perubahan suhu Sehingga Masa airnya adalah 0,02 Jadi sama dengan masa S nya Karena yang berubah menjadi air adalah S Jadi Masanya adalah 0,02 Kali kalor jenis airnya 4200 Kali perubahan suhunya T2 dikurang T1 T2 nya adalah 100 derajat celcius Dan T1 nya ada 0 Jadi T2 dikurang T1 nya adalah 100 Sehingga kita peroleh Ki 3 adalah 8400 Joule Pada proses keempat Terjadi perubahan wujud Dari air Menjadi uap air Maka berlaku disini Kalor laternya Maka Ki 4 adalah Masa air Kali kalor uap Sehingga Kita peroleh Masa air adalah 0,02 Kali dengan Kalor uapnya Sehingga hasilnya Untuk Ki 4 adalah 45120 Joule Jadi Kalor total yang serap Oleh 20 gram es Pada suhu Minus 10 derajat celcius Untuk berubah seluruhnya Menjadi uap air Bersuhu 100 derajat celcius Adalah Ki 1 Tambah Ki 2 Tambah Ki 3 Tambah Ki 4 Sehingga Hasil yang kita peroleh Adalah 60.620 Joule Demikianlah paparan materi kali ini Sampai jumpa Pada materi selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!